Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pemirsa yang berbahagia Allah SWT perjemahan kita kembali dalam risalah hati Kali ini Pemirsa kita akan berpuzakara tentang satu perkara yang Boleh dibilang ini adalah satu pintu menuju keindahan Islam Keutamaan menebar salah Masya Allah seandainya seluruh mu'min, seluruh muslim Mengamalkan ajaran Islam yang satu ini Maka akan nampak keindahan ajaran Islam itu sendiri Semoga Allah SWT memberikan kita paham pada perkara ini Islam merupakan agama yang penuh rahmat dan berkah Islam juga memuat ajaran-ajaran yang begitu lengkap Ajaran dalam agama Islam tidak hanya seputar ibadah ritual saja Tetapi juga tentang kehidupan sehari-hari Itulah mengapa umat Islam yang menjalankan agamanya secara kafah Akan merasakan kedamaian dan ketentraman di sepanjang hidupnya Salah satunya mengucapkan salam ketika bertemu sesama muslim Dimanapun dan kapanpun Ajaran ini tertuang dalam hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi Apabila kamu bertemu dengan saudaramu Maka ucapkanlah salam Jika terhalang dengan pohon, tembok, atau batu Maka ucapkan salam ketika menemuinya Lafaz salam yang lengkap berbunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kata assalamualaikum bermakna Semoga sejahtera atasmu Warahmatulloh berarti Dan dapatkanlah rahmat dari Allah Sementara wabarakatuh Maksudnya juga mendapatkan berkah Ketika bertemu saudara Jika kita pahami dengan seksama Arti dari ucapan salam adalah Sebuah doa bagi orang yang menerimanya Kita sebagai pengucap salam Menginginkan orang lain selalu selamat Dan dirahmati Serta diberkahi oleh Allah Selain itu Ucapan salam juga merupakan Suatu penghormatan bagi orang lain Hal ini tertuang dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 86 Apabila kamu diberi penghormatan Dengan suatu penghormatan Maka balaslah penghormatan itu Dengan lebih baik daripadanya Atau balaslah penghormatan itu Dengan yang serupa Sesungguhnya Allah selalu membuat Perhitungan atas segala sesuatu Sebuah riwayat mengatakan Yang mahfumnya kurang lebih Tidak akan masuk surga Sampai kamu beriman Dan tidak akan beriman Sehingga Kamu saling mencintai Dan Rasulullah katakan Maukah aku beritahu engkau Satu suatu perbuatan Yang dapat Menumbuhkan Rasa kasih sayang Satu dengan yang lainnya Atau sama saudara Maka Nabi katakan Tebarlah salam Salam ini Masya Allah Dalam kehidupan di akhir zaman ini Nampak seperti Sesuatu yang Tidak biasa Padahal Zaman kehidupan Rasulullah S.A.W. dengan para sahabat Radiyallahu an'an Juma'in Salam menjadi satu kebiasaan Kebiasaan yang sangat indah Satu sama lain Ketika berjumpa Ketika masuk ke dalam rumah Ketika datang ke dalam satu majelis Setiap orang mengucapkan salam Salam adalah perintah Allah Dan sunnah Nabi SAW Maka dibalik salam Pastilah ada kejayaan Dan salam juga dikenal sebagai doa Mendebar salam berarti mendebar doa Mendebar doa Lalu ketika Yang diberikan salam Dia membalasnya Mana Balasan ini Diarahkan atau dianjurkan Untuk membalas salam ini Sesuai dengan apa yang Disampaikan Atau juga boleh melebihinya Misalkan kita mengucapkan Assalamualaikum Maka menjawabnya dengan Waalaikumsalam Atau seandainya Yang memberikan salam Hanya sebatas Assalamualaikum Lalu menjawabnya Boleh melebihkan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Keberkahan Rahmat Allah Ini sebuah doa Seandainya Salam ini Setiap mu'min Merasa Senang Merasa Bahagia Merasa mudah Dalam mengucapkan salam Karena salam ini Dianjurkan Kepada orang yang dikenal Maupun yang tidak dikenal Bahkan Ini dikatakan Sebagai amalan Yang terbaik Dalam Islam Ya Rasulullah Apakah amalan yang terbaik Bahkan Nabi SAW Katakan Memberi makan Dan menebar salam Memberi makan Dan menebar salam Kepada yang telah dikenal Maupun yang belum dikenal Memang Kita tidak diperbolehkan Untuk mengucap salam Kepada Orang Non-Muslim Semisalnya Namun Ketika itu Rasulullah pernah Mengucap salam Manakala Dalam satu keramaian Disitu ada orang-orang Islam Dan juga ada orang-orang Non-Islam Atau di luar orang Islam Dan Nabi ketika itu Mengucapkan salam Sahabat Hadirin Yang dimuliakan Allah SWT Inilah satu pintu Salah satu pintu Keindahan Islam Islam yang penuh Dengan kasih sayang Yang penuh Dengan tegur Sapa Seandainya ini wujud Dalam diri-diri Setiap orang Islam Niscaya Keindahan Daripada ajalan Islam Itu sendiri akan wujud Salam Menimbulkan kasih sayang Salam Mendatangkan pahala Salam Adalah sebuah doa Masya Allah Ketika Seorang Memasuki rumahnya Dia tidak mengucapkan salam Bahkan tidak menyebut Asma Allah Maka syaitan akan ikut Masuk ke dalam rumahnya Karena mengandung doa keselamatan Kebiasaan mengucapkan Dan membalas salam Dapat meningkatkan kasih sayang Antar sesama umat muslim Bayangkan jika setiap hari Bertemu dengan Anggota keluarga Rekan kerja Atau gawan sesama muslim Lalu kita mengucapkan salam Dan memperoleh Balasan salam Tak terbayang Sudah berapa orang Yang menginginkan kita selamat Di dunia maupun di akhirat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Mengategorikan salam Sebagai salah satu Amalan terbaik Dalam Islam Dikisahkan Dalam hadits Riwayat Bukhari dan muslim Suatu hari Seorang lagi laki bertanya Kepada Rasulullah Apakah amalan Yang paling baik Dalam Islam Rasulullah menjawab Memberi makan Dan mengucapkan salam Kepada orang Yang telah kamu kenal Maupun orang Yang belum kamu kenal Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan surga Bagi umat muslim Yang terbiasa Mengucapkan Dan membalas salam Sehari-harinya Seperti yang tertuang Dalam hadits Riwayat Tirmizi Wahai manusia Tebarkanlah salam Berikanlah makan Lakukan silaturahim Dan sholatlah Ketika orang lain tidur malam Maka engkau akan Masuk ke surga Dengan selamat Hal ini disebabkan Dan ucapan salam Yang diberikan orang lain Kepada kita Menjadi penyelamat Amalan-amalan buruk kita Allah berfirman Dalam Al-Quran Surat An-Nur Ayat 61 Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu masuk Ke rumah orang lain Hingga kamu meminta izin Dan mengucap salam Kepada pengudinya Kata gantikum Dalam kata assalamualaikum Atau walaikum salam Merujuk pada orang banyak Atau jamak Meskipun demikian Kata salam tidak berubah Meskipun jika Penderima salam Hanya satu orang Hal ini membuat Kata salam menjadi Lebih fleksibel Di ucapkan dalam situasi Dimanapun Baik formal Maupun non formal Tidak hanya dalam Kegiatan sehari-hari Kata salam pun Bisa menjadi pembuka Ketika kita melakukan Bidata publik Ataupun siaran di media Dengan demikian Wajar Bila Allah memerintahkan kita Untuk senantiasa Selalu mengucapkan Dan membalas salam Kepada saudara Sesama muslim Baik yang kenal Maupun tidak Kasih sayang Allah Begitu besar Sebab itulah Dia ingin kita selalu selamat Dimanapun kita berada Salam juga dikatakan Sebagai penarik Atau pengundang Atau satu amalan Yang bisa mendatangkan Rahmat dan berkat Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Satu amalan Yang sangat ringan Di lidah Yang sangat mudah Di ucapkan Namun Tidak Sedikit Orang yang Kesulitan Dalam mengucapkan salam Atau mungkin Perlu diingatkan Ketika harus mengucap salam Bahkan Ketika memasuki rumahnya sendiri Padahal Masya Allah Ketika Seorang Memasuki rumahnya Dia tidak mengucapkan salam Bahkan tidak menyebut Asma Allah Maka syaitan akan ikut Masuk ke dalam rumahnya Sedangkan Apabila seorang Datang Masuk ke dalam rumahnya Dia ucapkan Asma Allah Dia ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seandainya rumahnya kosong Dia ucapkan salam Untuk dirinya sendiri Sebagai penghormatan Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan rahmat Dan berkat Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum Wa alaibadillahi salihin Ini adalah sebuah amal Yang luar biasa Sebuah amal Yang ringan Namun Berdampak Sangat besar Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kita Hidayah Untuk bagaimana Menjadikan salam ini Sebuah kebiasaan Dalam diri kita Dalam ahli keluarga kita Sehingga kemanapun Kita pergi Dengan siapapun Kita berjumpa Terutama Khususnya Dengan saudara-saudara Sama muslim Kita senantiasa Menebar salam Bahkan Dianjurkan Ketika kita Masuki rumah Setiap ruangan Mengucapkan salam Masuk ke dalam rumah Mengucapkan salam Masuk ke ruang tengah Mengucapkan salam Masuk ke kamar Mengucapkan salam Subhanallah Kenapa tidak Seandainya salam ini Mengundang rahmat Allah Mengundang berkat Allah Subhanahu wa ta'ala Semudah itu Mengucapkannya Kenapa tidak Menjadi Dini jadikan sebagai Sebuah kebiasaan Dijadikan sebagai Bekal Untuk anak cucu kita Mengajarkan mereka Dari sejak dini Mengucapkan salam Ketika masuk rumah Ketika meninggalkan rumah Ketika berjumpa Dengan orang tuanya Berjumpa dengan saudaranya Dengan sahabatnya Sehingga tidak Tidak ada lagi Perasaan malu Nauzubillah Seorang mengatakan Saya malu Mengucapkan salam Kenapa harus malu Satu amal yang baik Satu amal yang mulia Amal yang dibaliknya Ada kejayaan Sebuah perintah Allah Sebuah sunnah Nabi SAW Salam keselamatan Kesejahteraan Keberkahan Dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu banyak Bahkan dikatakan Salam Salah satu jalan Menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang bagaimana dia Menjaga amal ibadahnya Senantiasa menebar salam Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan memasukkannya Ke dalam surga Bukankah ini yang kita inginkan Sebuah keindahan Keindahan di dalam kehidupan Diri kita Keluarga kita Tetangga-tetangga Dan umat suruh alam Dimanapun kita berada Begitu indahnya Islam mengajarkan Menebar salam Satu amalan Sederhana Yang kita bisa jumpai Di antara sekian banyak Sunnah Nabi Salah salam Di antara sekian banyak Perintah Allah Di antara sekian banyak Amalan-amalan yang indah Salam Amalan yang sangat sederhana Yang perlu kita tafakuri lagi Jangan-jangan amalan sederhana ini Sudah hilang dalam kehidupan kita Jangan-jangan amalan yang sederhana ini Sudah jarang lagi kita amalkan Malah kita ganti dengan salam-salam yang lain Yang sama sekali Allah tidak memerintahkannya Yang sama sekali Nabi SAW tidak mengajarkannya Diganti dengan salam-salam pergaulan yang lain Kenapa kita tidak balik Kedalam sunnah Nabi SAW Kedalam rahmat Allah SWT Tubarkan salam Assalamualaikum Assalamualaikum Indah Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Dari sekian banyak perintah Allah Dari sekian banyak Sunnah Nabi SAW Memang Masalah yang paling utama Adalah masalah iman Dengan iman inilah Kita akan lebih mudah mengamalkan Setiap perintah Allah Setiap sunnah Nabi SAW Allah SWT Salam Bukan amalan seorang ustad Tapi amalan kaum muslimin Perintah Allah Sunnah Nabi SAW Memuliakan Allah memerintahkan kita untuk senantiasa selalu menebarkan kebaikan melalui ucapan salam Namun ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam mengucapkan salam Agar kita tidak sembarangan mengucapkan salam Dan malah mengubah makna setiap maksud dan tujuannya Wajib mengucapkan salam saat masuk rumah Berada dalam mimbar atau situasi publik Atau saat bertemu orang yang belum kita kenal Ada pelain yang harus kita perhatikan adalah melihat apakah orang yang kita beri salam dirasa perlu mendengar ucapan salam kita atau tidak Jika orang tersebut sedang dalam keadaan tidur Sebaiknya kita tidak mengganggu dia Atau cukup mengucapkan salam Dengan suara yang pelan saja Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhori dan Muslim Kami menyediakan susu untuk Rasulullah SAW Baginda datang di waktu malam Dan mengucapkan salam yang boleh didengar oleh orang yang terjaga Dan tidak membuat orang yang tidur terbangun Saat berkendara dan bertemurkan sama muslim yang sedang berjalan Kita juga wajib mengucapkan salam Bukan malah berpura tidak melihatnya dan melaluinya begitu saja Sebagai pengarut agama Islam Dilarang menyalahgunakan ucapan salam Contohnya ketika kita menyingkat ucapan salam di pesan singkat atau SMS Kerap kali kita menuliskannya dengan seenaknya dan malah mengubah artinya menjadi sangat buruk Sungguh sejatinya Allah memerintahkan kita umat muslim untuk mengucapkan salam dengan tujuan yang mulia Maka dari itu hondaklah kita mengucapkan salam secara benar dan baik Sehingga makna dan maksudnya pun menjadi baik pula Satu ketika dalam perjalanan mencari atau mengusahakan agar hidayah kekal dalam diri saya Saya pergi ke satu tempat, satu negara di mana disitu ada pertemuan umat Islam Sampai-sampai saya bosan menjawab salam Setiap orang berjumpa berpapasan dia mengucapkan salam Seandainya itu terjadi di negara kita ini, di Indonesia ini yang mayoritas muslim Namun sekarang salam jarang terdengar kecuali dalam satu majelis Kecuali dalam satu pengajian Kenapa tidak ada dalam kehidupan umum, dalam kehidupan sehari-hari Padahal salam ini ada satu kemuliaan Kenapa kita masih ada perasaan malu ketika mau mengejawabkan salam Takut orang bilang sok soleh, takut orang bilang sok alim Takut orang bilang ke ustad-ustadan Salam bukan amalan seorang ustad, tapi amalan kaum muslimin Perintah Allah, sunnah Nabi SAW Memuliakan Perah ketika itu Menjelang wafatnya Rasulullah SAW Ketika itu Israel, malaikat pencabut nyawa mendatangi Rasulullah SAW Dan ketika itu Israel mengucapkan salam kepada Nabi SAW Dan Rasulullah SAW menjawabnya Bahkan ketika itu Israel mengatakan Ya Rasulullah ketahuilah Ini pertama kalinya aku mengucap salam Kepada orang yang mau aku cabut nyawanya Israel memuliakan Rasulullah SAW Bahkan dia baru ketika itu dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW Untuk memuliakan Rasulullah SAW Untuk memulakan kekasih Allah Maka tebarkanlah salam Tebarkan salam kepada yang orang dikenal maupun yang tidak dikenal Muliakan orang-orang Tebarkan kasih sayang Sudah terlampau banyak permusuhan Sudah terlampau banyak kebencian Tebarkan cinta Tebarkan salam Ini ajaran Islam Ini baru keindahan di dalam Islam Ini amalan yang luar biasa Kita mendebar salam Berarti kita memohonkan doa untuk diri kita sendiri Ketika seorang menjawab salam kita Berarti dia mendoakan keselamatan bagi kita Ketika seorang menjawab salam kita Berarti dia mendoakan rahmat dan hidaya Rahmat dan berkeberkahan Camkan itu Salam berarti doa untuk diri saya Karena menjawab salam adalah wajib Jadi ketika kita mengucapkan salam Ketika kita mendebarkan salam Berarti kita mendebarkan doa untuk diri kita sendiri Mendebarkan doa keselamatan untuk diri kita sendiri Doa keberkahan dan rahmat Allah untuk kita sendiri Dan setiap orang memerlukan rahmat daripada Allah SWT Setiap orang menginginkan keselamatan dan keberkahan dalam kehidupannya Mulai saat ini Tebarkanlah salam Sebanyak-banyaknya Sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW Mungkin di hati kami ada kesombongan Sehingga sulit bagi kami untuk mendebarkan salam Padahal salam, dibalik salam Banyak-begitu banyak keutamaan untuk diri kami sendiri yang mengucapkannya Ya Rahman Rahimin Kami lemah, kami tidak tahu apa-apa Dan kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah Kecuali engkau izinkan Kecuali engkau berikan kami karunia dan kekuatan Kemudahan untuk mengucapkan salam Maka jadikanlah salam sebagai kebiasaan di dalam kehidupan kami sehari-hari Ya Allah Berikan kami kekuatan untuk mengucapkan salam Kemudahan untuk mengucapkan salam Menjadikan salam sebagai satu kebiasaan yang indah di dalam kehidupan kami Alhamdulillah Semoga Sekarang kita yang singkat ini Menarik jasbah semangat kita Untuk senantiasa terus beramal Perintah Allah dan sunnah Nabi SAW Agar bagaimana setiap sunnah hidup dalam kehidupan kita Amin Ya Allah Saya pamit undur diri Semoga Allah perjumpakan kita kembali dalam majelis yang mulia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!